Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman kali ini ada 1 unit televisi merek polytron ukuran 32 inci ini dari keterangan pemiliknya katanya gak bisa nyala ya kita coba colokan ini dia gak bisa nyala karena mati total atau bagaimana oke ternyata lampu indikator menyala teman teman ini masih posisi standby ya coba kita tekan tombol power ya disamping sini ada tombol power disini teman teman nah itu dia oke ternyata gak bisa nyala ya teman teman ini kalau kita tekan tombol power ternyata tv nya gak bisa nyala oke jadi tv nya ini ternyata rusak standby oke langsung saja teman teman ya kita bongkar oke teman teman tv sudah kita bongkar tadi untuk tipenya ini adalah televisi polytron dengan tipe pld32d905 ini power supply untuk main board nya disini ini rangkaian tikon jadi disini kita lihat disini ada lampu indikator ya jadi sebelum kita utak katik ya sebelum kita lakukan pengetesan tegangan ada satu hal penting yang harus teman teman lakukan yaitu kalau televisi tembay begini itu harus kita perhatikan dulu untuk lampu indikatornya ya ini kita perhatikan lampu indikator apakah dia berkedip atau tidak berkedip ya jadi tadi kalau kita lihat secara sekilas ini gak terlalu jelas ya sekarang saya akan coba dulu teman teman ya kita akan colokan tv nya dan akan kita perhatikan untuk lampu indikator apakah ini berkedip atau tidak berkedip oke saya colokan dulu oke sudah menyala lampu indikatornya saya coba matikan blitz dan kita perhatikan oke teman teman bisa lihat sendiri oke untuk cahayanya ini sepertinya berkedip ya teman teman nah itu dia nah kenapa kita harus melihat lampu indikator karena kalau kita lihat lampu indikator itu kita bisa tahu sebenarnya penyebab kerusakannya itu dimana kalau misalnya lampu indikatornya tidak berkedip itu biasanya penyebabnya tv nya gagal start ya bisa dari IC chipset yang rusak bisa dari data eprom yang error bisa juga karena ada tegangan yang bermasalah itu kalau lampu indikatornya tidak berkedip ya teman teman tapi kalau misalnya berkedip seperti ini itu dia cahayanya teman teman bisa lihat ya agak berkedip disini kalau kerusakan seperti ini biasanya itu disebabkan karena ada tegangan yang drop jadi tentu saja kalau misalnya tegangan drop itu maka kita harus langsung melakukan pengetesan pada power supply biasanya power supply nya bermasalah teman teman jadi kita akan buka power supply dan akan kita lakukan pengetesan tegangan di area power supply oke lanjut lagi teman teman untuk avometer ini sudah saya siapkan tv juga sudah saya nyalakan masih dalam kondisi seperti ini ya kondisi tidak mau nyala walaupun kita tekan tombol power disini tidak mau nyala juga teman teman ya ini untuk power supply nya sudah kita posisikan seperti ini dan di bagian sini ada keterangan tegangan disini ya teman teman untuk tipe tipe polytron seperti ini di power supply nya ada keterangan seperti ini ya nah teman teman tinggal cocokkan tegangan yang ada disini terutama untuk tegangan-tegangan standby ya disini ada tegangan 5V oke nah disini tegangan 5V disini terbaca cuma 4,2V ya 4,4V paling tinggi teman teman ya dan dia berdenyuk harusnya disini 5V selanjutnya kita tes disini 5V sama juga teman teman ya hanya 4,2V ini 12V disini teman teman ada 12,7V nah artinya memang tegangan 5V disini bermasalah teman teman ya tegangan 5V bermasalah jadi saya coba dulu untuk melakukan pengetesan di jalur-jalur VCC nya terutama yang 5V terutama yang 5V kalau yang 5V disini teman teman ya dia ambil disini ini ada elko 2 ini 1 ini 1 nah itu dia terbaca 4,2V saja teman teman sama disini juga 4,2V ya jadi kita cek dulu teman teman untuk elko nya ya kita cek elko apakah ada yang kering atau bagaimana karena kalau misalnya tegangan nya drop seperti itu biasa disebabkan oleh elko yang kering oke saya cabut dulu oke teman teman setelah kita lakukan pengetesan menggunakan IASR meter dan setelah kita perhatikan untuk elko nya memang ternyata ada elko yang kembung ya teman teman ini baru saya perhatikan tadi nah itu dia ini kembung ya ini dan ini memang jalur 5V dari power supply ini kalau kita lihat tadi disini ini teman teman jadi kita buka dulu kita buka dulu elko yang ini ini juga kita buka ya kita lihat apakah ini kembung juga atau bagaimana oke ternyata kembung juga teman teman itu kembung ya nah ini kembung juga ya kita ganti kedua elko ini dengan nilai 1000 micro 16V oke kedua elko yang kembung ini sudah saya lepas ya ini saya mau tes dulu apakah memang betul-betul elko ini sudah kering kita coba tes apakah nilainya berkurang ini harusnya 1000 micro ya 1000 micro farad oke ini terbaca cuma 706 micro farad ya sudah berkurang nilainya kalau yang satu ini sama juga teman teman ya ini juga sudah kembung kita tes nilainya berapa tidak terbaca ya oke sekarang kita akan ganti elko yang kembung tadi ini saya sudah siapkan dua buah elko juga dengan nilai 1000 micro 16V sebelum saya pasang saya mau tes dulu apakah ini nilainya 1000 kalau misalnya dia berkurang sedikit saja itu enggak apa-apa teman teman ya tapi kalau kurangnya jauh itu enggak boleh kita pakai oke ini nilainya 933 micro farad ini boleh kita pakai ini teman teman ya dia 900 lebih kalau yang ini kita lihat dulu ya oke 938 micro ini boleh kita pakai juga ya jadi saya pasang dulu teman teman oke teman teman setelah kita lakukan pergantian elko ini tadi elko nya ya kita pasang ini tadi ini karena kakinya pendek maka kita potong kaki elko yang asli ya tadi yang kembung ya kita potong kita pindahkan ke sini kita tambah ini sekarang saya akan tes tegangan lagi ya kita lihat apakah tv ini sudah bisa menyala dengan normal saya colokan tv oke indikator sudah berkedip seperti ini teman teman ya biasanya kalau tv politron indikatornya berkedip seperti itu tandanya sudah mau start ya coba kita tes tegangan di kaki elko tadi disini nah itu dia teman teman ya ini sudah naik 4,96 volt ini sudah hampir 5 volt ya ini sudah bisa dikatakan 5 volt sih teman teman oke kita coba untuk tekan tombol power ya ini kan sekarang posisinya sudah standby ya saya coba tekan tombol power oke teman teman ya sudah berkedip kita lihat apakah lampu backlight menyala oke menyala ya coba saya mau intip tampilan kita coba intip tampilannya lampunya seperti apa sebentar sepertinya sudah ada cahaya nah itu dia teman teman ya raster sudah keluar jadi tv politron ini sudah bisa start ya sudah bisa menyala ini sekarang saya coba rapikan dulu atau sebelum kita rapikan mungkin ada baiknya kalau kita tes dulu menggunakan antena ya oke suara sudah muncul teman teman ya saya intip oke gambar sudah muncul jadi saya rasa tv ini sudah normal teman teman ya hanya dengan mengganti elko 1000 mikro 16 volt ini dua buah ya di area regulator atau di area power supply oke cukup dulu teman teman video kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman teman semua terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton フロ harbor